Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan dari dosen S1 Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video dokumentasi, video pembelajaran dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan informasi umum dari mata kuliah yang mencakup proses delivery, interaction, and assessment. Kemudian di bagian kedua, akan memuat cuplikan proses belajar-mengajar dari mata kuliah yang saya deskripsikan. Mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan kali ini adalah pengolahan citra digital. Mata kuliah pengolahan citra digital merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan pada konsep pengolahan citra dan interpretasinya, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan program Computer Vision. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk menghasilkan pemrosesan pengolahan citra yang bermanfaat dalam bidang Computer Vision pada berbagai bidang dengan keadaan dan konsep pengolahan citra. Mata kuliah pengolahan citra digital termasuk pada mata kuliah pilihan di semester 6 dengan babot 3 SKS. Siapa yang pembelajaran lulusan dibebankan pada mata kuliah ini ada empat, yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup pengolahan citra digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan dan mengimplementasikan teori praktis menggunakan aspek dasar teknik pengolahan citra. Yang ketiga, mampu menganalisis masalah serta merancang solusi menggunakan pengolahan citra digital. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasi dan mengevaluasi masalah dan solusi terkini secara efektif dengan pengolahan citra. Materi pokok yang disampaikan pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, pengantar pengolahan citra yang mencakup image processing, computer graphics, pattern recognition, dan computer vision. Dan yang kedua, model formasi citra yang mencakup digitalisasi citra dan representasi citra. Yang ketiga, operasi-operasi dasar pengolahan citra. Yang keempat, konpolusi, transformasi citra, image enhancement, restorasi citra, ruang warna, segmentasi citra, dan yang terakhir adalah machine learning untuk computer vision. Pengantar yang digunakan pada proses belajar mengajar adalah bahasa Indonesia dengan kombinasi materi berbahasa Inggris. Referensi utama yang saya gunakan pada proses belajar mengajar adalah Yang pertama, buku dari Gonzales & Woods, edisi ketiga sebagai pustaka utama. Yang kedua adalah buku dari Jane dengan judul Fundamentals of Digital Image Processing, edisi pertama. Yang ketiga, buku dari Bern dengan judul Digital Image Processing, edisi ke-6. Yang keempat adalah buku dari Burger & Birch dengan judul Principle of Digital Image Processing. Dan yang terakhir adalah buku dari Kenneth R. Castelman dengan judul Digital Image Processing. Sistem pembelajaran dilakukan dengan model blended learning, yang ini adalah gabungan dari antara pembelajaran sinkronos dan asinkronos menggunakan learning management system. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode hybrid learning dan dining yang menunjukkan kolaborasi dan keaktifan mahasiswa dengan melalui pendugasan dan diskusi kelompok. Interaksi pembelajaran yang terjadi di dalam kelas melibatkan pembelajaran berarah, yaitu antara dosen dan mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Pembelajaran learning dilakukan secara tatap muka di kelas, sementara untuk pembelajaran learning menggunakan media pembelajaran dengan Google Meet dan Zoom. Evaluasi penilaian diperoleh melalui rubik penilaian yang terlampir pada RPS, agar evaluasi dilakukan secara objektif. Bobot untuk masing-masing evaluasi pembelajaran, yakni yang pertama kuis sebesar 15%, tugas, individu maupun kelompok sebesar 25%, UTS sebesar 30%, UAS sebesar 30%. Demikianlah informasi mengenai mata kuliah pengolahan citra digital yang saya ampu di program studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Sumatera. Selanjutnya pada bagian kedua adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kedua mengenai model formasi citra, yaitu proses digitalisasi dan representasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman-teman sekalian. Dan senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita kembali melakukan perkuliahan di minggu kedua, yaitu mata kuliah pengolahan citra digital. Nah untuk yang hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan bagaimana citra itu terjadi atau tercipta gitu ya. Outline pertemuan dua ini yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama terkait dengan review citra digital itu yang seperti apa gitu ya. Sebenarnya kemarin sudah dibahas di pertemuan pertama, kemudian ada proses sampling, ada proses kuantisasi, dan ada representasi citra. Dan di akhir nanti kita akan ada kuis untuk evaluasi pertemuan gitu ya. Seperti biasa materi bisa diakses pada Google Classroom. Dipastikan nanti teman-teman sudah join di Classroom dan dapat mengakses materinya. Bagaimana representasi dari citra ini gitu ya, citra digital ini, teman-teman masih ingat dengan konsep matriks? Masih ingat? Masih ingat. Ya masih ingat, oke. Jadi kalau membayangkan citra itu seperti matriks teman-teman. Matriks itu kan ada ukurannya, ukuran misalkan 3x3, 5x5 gitu. 10x10, yang mana di dalam matriks itu ada baris dan ada kolom. Sama, citra juga seperti itu. Nah, yang mana? C, ada yang namanya intensitas cahaya dan ada posisi. Nah, ini yang akan kita bahas sebenarnya. Intensitas cahaya dan posisi. Kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman ya. Kalau di matriks kan kata-kata ini kita punya matriks kata-kata 10x10 gitu. Nah, artinya kalau secara elemennya disini ada 100 tempat gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan citra, citra itu tempat ini kita katakan sebagai piksel. Gitu. Piksel. Piksel itu adalah ukuran dari citra digital. Disini misalkan ada sebuah nilai, piksel. Yang mana? Sebenarnya kalau kita ambil x,y gitu ya. Disini kalau direpresentasinya, misalkan ini 3,2. 3,2. Yang mana? X-nya 3, y-nya 2, gitu ya. Sehingga piksel setiap piksel ini punya koordinat masing-masing. Dan dia juga punya intensitas masing-masing. Kita bayangkan nih teman-teman ya. Kita punya smartphone, kemudian kita jepret. Nah, smartphone ini yang kita lihat dengan mata, ini citra kontinu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau dilihat dari representasinya, digital atau yang teman-teman simpan di smartphone masing-masing itu representasi dari tadi. Misalkan ukuran-ukuran citra saya adalah 1.024 x 960, gitu. Artinya ada berapa banyak piksel di sini hasil perkalian dari kedua bilangan ini. Seperti itu. Sampai sini dulu bisa dipahami? Teman-teman? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa ya. Kalau bisa kita coba lanjutkan. Nah, ini teman-teman ya. Ini physical image yang tadi di gambar ini. Kita bisa lihat di sini physical image. Ini adalah citra kontinu. Dalam proses digitalisasi, itu ada aspek penting, teman-teman. Yang pertama adalah sampling. Sampling itu adalah bagaimana kita membentuk ukuran spasial dari gambarnya. Sampling itu memetakkan spasialnya, ukurannya. Katakanlah matriksnya ukurannya berapa nih? Seperti itu. Itu sampling. Kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan kuantisasi, yaitu, katakanlah tadi matriks kosong, teman-teman. Ini katakanlah matriksnya ya. Nah, ini matriksnya. Nah, naruhkan atau sampling. Ini prosesnya. Kita buat matriks, gitu. Ukurannya berapa kali berapa. Nah, kemudian kalau kuantisasi itu, kita memberikan nilai intensitas dengan integer ke hasil sampling tadi. Dengan kata lain, kita memberikan nilai intensitas, itu katalah kita berikan angka di dalamnya. Kita memetakkan intensitas cahaya ke dalam suatu bilangan integer. Sehingga, ketika diskretasi itu selesai, atau digitalisasi itu selesai, ya kita punya matriks yang berisi lah. Istilah yang gitu, teman-teman ya. Jadi, hasil dari penerokan atau sampling dan kuantisasi adalah kita punya matriks. Matriks berukuran tertentu dengan isi-isi tertentu. Nanti ada nilai integer dari matriks-matriks yang ada di dalam yang sudah kita petakan ukurannya. Sampai sini dulu. Bisa dipahami, teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu? Boleh kalau ada pertanyaan? Belum ada? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kita coba lanjutkan, teman-teman ya. Jadi, sampling atau penerokan ini bahasa Indonesianya, gitu, teman-teman ya. Jadi, kita buat di grid-grid berbentuk bujur sangkar. Katalah buku bujur sangkar untuk ukurannya. Yang mana menentukan berapa banyak piksel, teman-teman ya. Tadi misalkan, sorry, misalkan tadi 10 x 10. Berarti ada pikselnya ada berapa? Ada 100 piksel. Gitu. Nah, kamera kita misalkan kemampuan untuk memetakkan 1000 x 1000. Ya sudah, berarti 1000 x 1000 itu ukurannya. Itu tergantung pada konfigurasi dalam kamera digitalnya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, udah dapet nih tempatnya, gitu ya, berapa kali berapa. Ini kan katakanlah satu objek. Gitu. Nah, di dalam objek ini ada bagian yang gelap dan ada yang bagian yang terang. Nah, ini yang disebut dengan intensitas yang tadi dibahas di slide sebelumnya. intensitas itu menyatakan nilai integer yang tadi kita petakan. Gitu. Jadi, hitam ke putih itu punya nilai nanti ya. Punya nilai-nilai dan punya status gitu ya. Semakin gelap atau semakin terang, semakin rendah atau semakin tinggi. Seperti itu. Biasanya, tarokan itu punya punya faktor tan. Jadi, mungkin teman-teman bertanya gitu. Kenapa ukuran gambar dalam hasil dari jepretan itu dia berpola gitu. Kenapa ada piksel-pikselnya itu berpola? Itu karena ini teman-teman ya. Biasanya ukuran tarokan itu rumusnya adalah n sama dengan 2 pangkat n kecil. Yang mana kalau misalkan kita punya n misalkan n kecilnya itu misalkan 4 artinya disini kita punya ukuran nnya adalah 2 pangkat 4. Gitu. 2 pangkat 4 ada berapa nih nilainya? 16. 16. Baik. Berarti misalkan kalau misalkan tadi baju sangkar kita punya 16 x 16 piksel. Gitu. Ingat n kecilnya ini harus bulangan positif. Nah ini contohnya kalau kita gambar yang ukurannya nnya besar dan nnya kecil itu akan berbeda. kita ambil contoh misalkan nnya besar nih 8 yang mana ukurannya adalah 256 x 256 berarti ini adalah jumlah pikselnya adalah 256 x 256 untuk gambar yang ini. Gitu. Misalkan nnya lebih kecil artinya ukuran dari si matrixnya samplingnya tadi juga lebih kecil. Berarti 2 pangkat 7 ini teman-teman ya. 2 pangkat 7 kan 128 1 x 128 gitu. Nah Pak kenapa ini ada yang pecah-pecah gini pixelate gitu ya ada yang tidak. Jadi sebenarnya ini secepatnya ukuran itu beda-beda teman-teman ini 256 ya ini 128 ini 64 dan ini 32 nah namun ini diberikan munculkan dengan ukuran yang sama gitu. Nih ukurannya disamakan ya sebagai pembanding kira-kira kalau penampakan seperti apa gitu. ada yang mau bertanya? Di pihak kita sendiri di pihak kita sendiri di pihak kita sendiri kan kita itu kan 3 dimensi kan Pak ada sumber X sumber di mana kita ubah gambar dalam 3 dimensi itu yang kita lihat di mata di 2 dimensi gitu Pak. Apakah di di digital itu ada rumus-rumus yang membuat gambar dari 3 dimensi dari 2 dimensi atau 5 dimensi jadi disini gambar 3 dimensi jadi 2 dimensi gitu ya? Ya karena kita melihat di atas dan 3 dimensi sudah masuk di kanan di digital Oke baik ya gambar kalau 3 dimensi itu sebenarnya bukan gambar itu poin pertama nih karena objek 3 dimensi tadi mungkin sudah dijelas disebutkan juga kalau ada sumber X, Y, Z gitu kalau citra digital itu dia hanya 2 dimensi gitu ya objek namanya 3 dimensi artinya misalkan kita ubah ke dalam satu gambar yang jelas tidak akan bergerak tidak akan punya bentuk yang lain ya artinya itu ada proses gitu ada proses pengubahan dari sumber 3 dimensi dan 2 dimensi tapi kita 3 dimensi itu sebagai objek nah objek itu kita capture ke dalam bentuk apa kalau misalkan gambar tadi ya 2 dimensi prosesnya sama gitu prosesnya sama seperti ada sampling ada kuantisasi gitu sampai sini tadi bisa dipahami materinya teman-teman bisa bisa baik saya lanjutkan sedikit lagi ke bagian kuantisasi kalau tadi di dalam sampling kita sudah dapat ukurannya berapa nih gitu ya misalnya 100x100 nah di kuantisasi tugasnya adalah kita mendiskritkan intensitas cahaya jadi tadi koordinanya sudah ada tempatnya sudah ada kita berikan intensitas dengan tadi nilai integer kalau kita lihat disini ada contohnya ada seperti gelombang ya ini satu dimensi yang disini gitu nah ini menyatakan tinggi dan rendahnya intensitas cahayanya secara sederhana kita bisa bilang seperti yang tadi saya sampaikan juga ada yang paling rendah ada yang tinggi gitu jadi kalau kita bayangkan seperti sinyal gitu ya sinyal digital misalkan itu adalah hubungan antara voltase gitu ya nilai digitalnya berapa nih nah sebenarnya ada proses konversi juga disitu konversi dari nilai frekuensi tersebut kemudian ke digitalnya berapa secara sederhana tadi ada nilai yang tinggi ada nilai hitam ini adalah nilai piksel yang rendah katakanlah 0 putih ini nilai piksel yang paling tinggi 1 gitu nah ketika ada rentang gitu ya ada rentang nilai ya nanti ada ada fase dimana misalkan hitam dan putih ini ada bukan 1 tapi 255 gitu ya artinya ada rentang 0 sampai 255 yang bisa kita petakan ke dalam apa ke dalam tadi hasil sampling kita seperti itu nah ini seperti apa maksudnya pak ya jadi secara sederhana mungkin gini intensitas piksel itu kita nyatakan sebagai O,L teman-teman ya L ini apa L ini adalah gray level atau skala keabuan seperti apa oke jadi perpangkatannya juga sama perpangkatan 2 jadi untuk G gitu ya untuk gray level ini itu adalah 2 pangkat M yang mana M itu adalah bilangan bulat positif nah seperti apa maksudnya kita coba cek disini ini contohnya jadi kalau tadi 2 perpangkatan 2 untuk sampling teman-teman ya nah ini 2 perpangkatan 2 juga untuk kuantisasi jadi misalkan kita punya piksel depthnya itu adalah 1 bit artinya disini adalah 2 pangkat 1 2 pangkat 1 ada berapa nilai ada 2 nilai yang mana kalau 2 nilai rentang nilainya 0 dan 1 bit depthnya 2 berarti 2 pangkat 2 2 pangkat 2 ada 4 nilai 4 nilai itu nilainya adalah 0 sampai 3 gitu kalau teman-teman coba kesimpulannya kira-kira kalau piksel depthnya semakin tinggi semakin apa semakin banyak warna yang bisa di apa ya di ituin di petakan ya iya iya atau ada lagi yang punya pendapat semakin besar nilai piksel depthnya semakin apa semakin jernih oke semakin jernih disini mungkin lebih karena tadi ya semakin banyak nilai yang dipetakan jadi semakin mendekati aslinya gitu ya oke oke baik terima kasih tadi Bayu dan Rido ya nah kita lihat disini kalau pixel depthnya 8 8 bit berarti ada 2 pangkat 8 ada 256 nilai yang mana kalau nilai piksel itu selalu dimulai dari 0 teman-teman ya jadi kalau 256 nilai berarti 0 sampai 255 nah ini gambarannya nih teman-teman kalau black itu 0 kalau putih itu 255 tadi yang saya sampaikan jadi di rentang ini ketika kita punya rentang yang luas katakanlah range-nya itu luas berarti kita bisa lebih kaya untuk memetakan intensitas cahaya yang ada di continue tadi gitu baik sekali ya tadi sudah bisa di analisis ya seperti apa kondisinya nah ini bayangannya teman-teman ya gambar aslinya kayak gini seperti ini gitu ya ketika dia hanya 2 gray level ya hanya 2 hitam dan putih 1 dan 0 ketika level berarti ada gradasi ya antara hitam sampai putih ada disini ya gitu ketika dia punya 16 gray level artinya dia juga punya lebih luas rentangnya 32 gray level lebih luas lagi lebih kaya lagi gitu yang tadi mungkin yang sampaikan ridho mungkin ya lebih terang ya lebih mirip lah ya ini lebih mirip dengan denganya gitu ya nah ini gambarannya ketika di apa namanya di disandingkan lagi gitu teman-teman ya tentu saja yang punya nilai gray level paling tinggi mendekati aslinya gitu sampai sini dulu jelas atau ada yang ditanyakan jelas jelas oke kalau jelas kita lanjutkan lagi nah ini gambarannya teman-teman jadi kembali ke yang tadi disampaikan di awal kita punya citra kita itu sebenarnya matrix gitu matrix katakala ini yang punya gray levelnya katakala 1 piksel itu 8 bit sehingga 1 piksel itu bisa kita petakan antara 0 ya sampai 255 gitu kalau misalnya kita ambil bagian dari bagian topi sebenarnya itu nilai piksel dalamnya gitu yang mana sebenarnya ini adalah hasil tadi kuantisasi gitu ya teman-teman ya yang ukurannya berapa kali berapa ini adalah hasil sampling sampling itu adalah untuk ukuran kuantisasi itu untuk nilainya yang mana nilainya adalah menyatakan gradasi warnanya katakala dari gelap ke terang tadi ketika 25 0 sampai 25 5 artinya rentangnya ada 25 nilai yang bisa dipetakan ke dalam si objek topi ini gitu sehingga ya semakin besar semakin banyak ya semakin mirip dengan objek aslinya seperti itu nah ini satu lapis teman-teman satu channel ini gambar grayscale ya cuman ada satu channel gambarnya seperti itu kalau kita lihat sebagai bentuk yang lebih luas misalkan disini katakala 3000 kali 3000 gitu ya artinya berarti ada 3000 kali 3000 piksel di dalamnya yang mana setiap piksel itu ada nilai-nilai seperti ini kalau kita lihat sebagai proses sampling gitu ya teman-teman ya dan kuantisasi sampling itu kita memetakan ukurannya ada berapa banyak pikselnya tapi di kuantisasi itu kita mengkontisasi intensitas cahaya itu ke dalam nilai integer yang tadi sesuai dengan kapasitas speed yang bisa diakomodir oleh si perangkatnya gitu jadi kalau kita bisa lihat disini misalkan ada titik A dan titik B itu kan ada nilai gitu ya kalau kita lihat disini di sebelah kiri dan kanan ini kan lebih gelap tuh berarti lebih rendah lainnya sedangkan di bagian yang tengah sini itu lebih tinggi sehingga kalau kita lihat ke dalam grafis itu yang seperti ini bentuknya ini merepresentasikan bagian yang yang ini gitu ya yang ini merepresentasikan bagian yang ini saya lanjutkan jadi umumnya sebenarnya 256 level gitu ya atau 8 bit pixel itu sebenarnya sudah cukup untuk merepresentasikan intensitas pixel yang ada gitu nah kalau kita kaitkan dengan citra dan kedalaman kalau kita untuk kebutuhan memori itu kita kalikan lagi dengan B dengan bit gitu misalkan N kali M nya misalkan 5 kali 5 berarti kan ada apa namanya 5 baris 5 kolom gitu ya misalkan bit depth nya adalah kata cuma 4 artinya kalau kita hitung kita hitung berarti kebutuhan memori yang diperlukan untuk menyimpan satu objek ini adalah 5 kali 5 dikali B nya berapa 4 2 kali 4 100 100 bit gitu ya kemudian kalau tadi kita bahas lebih ke arah citra yang satu layer atau grayscale nah sebenarnya kalau misalkan citra berwarna seperti apa citra berwarna itu ada 3 kanal disini ada red green dan blue yang sebenarnya adalah ketika gambar itu berwarna itu adalah gabungan dari ketiga warnanya sehingga menghasilkan persepsi warna yang kita lihat nah kalau citra nya RGB kita punya 3 3 buah kanal ini kanal R ini green dan ini kanal blue yang mana setiap kata kalah tadi sama-sama 8 bit berarti ini nilainya 0-255 0-255 dan 0-255 seperti itu gambarnya seperti ini interpretasinya red green blue adalah citra berwarna itu adalah gabungan dari 3 channel 3 kanal yang mana ketika nilainya 8 bit artinya untuk ketiga itu 8 bit semua tentu saja berarti kalau misalkan kita bandingkan dengan 1 kanal ini 3 kanal berarti lebih besar mana kebutuhan memorinya citra yang 1 kanal atau 3 kanal 3 kanal jelas jelas ini ada yang ditanyakan terkait konversi dari grayscale ke RGB ini gimana terkait konversi dari RGB ke grayscale itu ada faktornya saya ambil contoh yang disini terlihat gak di kalian terlihat algoritmanya ada ini gambarannya teman-teman kita punya gambar misalkan ini gambar paper ada satu kotak itu kotak ini itu ya ada bagian merah hijau dan biru yang mana setiap kanalnya dia punya nilai masing-masing kalau kita pecah kita breakdown nah ini misalkan kode untuk matlab ini sebenarnya tujuannya adalah kita untuk menampilkan lebih ke menampilkan menampilkan ada satu gambar kita separasi kita separasi ada gambar im color separation ini kita mendekomposisi ada satu gambar gitu ya ada satu gambar kemudian kita dekomposisi menjadi channel 3 channel channel red channel green dan blue gitu dia nanti ditampilkan gitu ya ini ditampilkan nilainya atau kayak gini hasilnya teman-teman yang full channel merah channel hijau dan channel biru gambarnya seperti itu sudah mulai membayangkan berarti sudah mulai pengen tahu lebih lanjut gitu ya nah ini tadi gambarannya secara umum citra digital citra binar ini teman-teman citra binar 1 bit berarti hanya ada 2 nilai 1 dan 0 grayscale 8 bit berarti ada nilainya adalah 0 sampai 255 gitu ya gitu kemudian yang ketiga kanal berarti ada 0 kali 255 kali 3 gitu ada channel green dan channel blue seperti itu sampai sini jelas atau ada yang ditanya jelas jelas ya ini kalau secara sederhana juga proses digitalisasi gambar dengan kamera digital gitu ya ini ada scene elemen scene elemennya kata-kala ini yang tadi ya continue ya imaging system ini kata-kala kameranya kamera digital entah dari smartphone entah dari kamera pocket gitu ya dan sebagainya nah yang perlu ada juga adalah illumination source tanpa cahaya bisa gak kita menjepret gambar tidak bisa ya hitam saja gambarnya kalau tidak ada cahaya maka biasanya kan kalau kita jepret di gelap itu kan ada flash untuk membantu membantu sehingga kita bisa menangkap gitu ya nah oke sebelum ke kesimpulan nih saya mau dengar teman-teman dari yang sudah kita bahas tadi kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil Rido gimana Rido ini kesimpulannya yang pertama setiap pengolahan citra itu terbentuk dalam bentuk Rido Dimensi matrix Rido Dimensi oke terus juga ini ya skala gray scale juga menentukan kualitas gambarnya berdasarkan bit dalam gray scale ya menentukan kualitas gambar terus lagi tadi ya ini juga semakin tinggi insentitasnya semakin besar juga ukuran gambarnya ukuran citra oke terima kasih Rido ya tadi beberapa yang sudah disampaikan namun sedikit saya apa namanya saya luruskan sedikit tadi ada batasan disitu jadi ketika tadi nilai pikselnya berapa nih ukurannya berapa artinya ada batasan nilai matrixnya tadi yang disebutkan Rido oh matrix representasi dari matrix ini secara garis besar kesimpulannya seperti ini proses sampling itu berhubungan dengan proses transformasi menjadi grid-grid gitu ya yang menyediakan tempat ukuran berapa kali berapa kontisasi itu adalah proses untuk mendiskritisasi intensitas cahayanya ke dalam bentuk integer gitu ya kemudian semakin besar nilai piksel depth akan semakin luas pula rentang keabuan yang bisa dipetahkan dan yang ketiga citra berwarna RGB memuat 3 kanal yang masing-masing misalkan artinya ketika 8 bit semua dari channelnya adalah 8 bit seperti itu untuk referensi nah kita akan masuk ke kahut teman-teman silakan disiapkan akses ke kahut.id silakan gunakan nama lengkap masing-masing masuk ke www.kahut.id masukkan game pinnya 992 6360 oke kita udah dapet podium nih teman-teman ya nomor 3 ada Al-Fajar luar biasa nomor 2 ada Bezalel dan nomor 1 ada siapa tuh ada Rido oke nice saya kira cukup untuk hari ini teman-teman ya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang berkaitan dengan proses pengolahan citra yang mana nanti adalah aktivitasnya berkaitan dengan pengolahan gambar semoga untuk pertemuan berikutnya teman-teman bisa bergantian dapatkan posisi yang ada di podium saya kira itu saja untuk materi kita hari ini terima kasih banyak mohon maaf jika kesalahan dan kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi akhir kata saya tutup warahmatullahi selamat sore semuanya terima kasih semuanya ya